Info Gempa Bumi hari ini tanggal 31 Mei tahun 2024, gempa mengguncang wilayah Morowali, Sulawesi Selatan dan Wonosobo, Jawa Tengah. Di Morowali, Sulawesi Selatan gempa berkekuatan 5.1 terjadi pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Gempa terasa di banyak wilayah hingga menimbulkan kerusakan bangunan. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik gempa mengguncang sejumlah wilayah di Morowali. Peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Nampak juga pasca gempa beberapa bangunan rusak dan ambruk. Data sementara, BPBD, Sulawesi Tengah, Sulteng, melaporkan sebanyak enam bangunan rusak imbas gempa berkekuatan magnitudo M. 5.1 mengguncang Kabupaten Morowali. Bangunan tersebut terdiri dari rumah warga, sekolah, tempat ibadah, dan kos-kosan. Terdampak satu rumah rusak berat, dua rusak ringan, satu tempat ibadah, satu bangunan sekolah rusak sedang dan satu unit bangunan kos-kosan. Ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fatah Yunus dalam keterangannya, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Akris mengatakan enam bangunan rusak tersebut berada di tiga desa di Kecamatan Bahodopi, tiga wilayah yang dimaksud yakni Desa Fatufia, Bahodopi dan Bahomakmur. Tempat kejadian Kecamatan Bahodopi, terangnya. Dia menambahkan tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi usai bencana gempa bumi tersebut. Kendati begitu, warga masih siaga apabila terjadi gempa susulan. Masyarakat tetap siaga apabila terjadi gempa susulan. Saat ini, masyarakat membersihkan rumah terdampak gempa. Ungkapnya, dia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan asesmen di lokasi kejadian. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD Morowali. Sebelumnya diberitakan, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo M5,1 mengguncang Morowali. BMKG menyebut, gempa dipicu aktivitas Cesar Matano pada segmen Gresa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa terjadi pada Jumat 31.05 pada pukul 01.08. Episenter gempa terletak pada koordinat 2,74 derajat lintang selatan dan 122,15 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di Laud pada jarak 27 km arah Tenggara Morowali dari kedalaman 20 km. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Cesar Matano segmen Gresa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, kata Daryono dalam keterangannya. Sedangkan di Wonosobo, Jawa Tengah, gempa bumi dengan magnitudo 2,6 mengguncang Wonosobo, Jawa Tengah. Adapun getarannya dirasakan di dieng wilayah Banjarnegara. Berdasarkan rilis dari akun Instagram at BMKG garis bawah Banjarnegara, gempa itu terjadi pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, pukul 19 jam 43 menit 33 detik WIB. Analisis BMKG menunjukkan gempa tersebut berhepisentrum di koordinat pukul 7.27 derajat lintang selatan dan 109.88 derajat bujur timur. Tepatnya, gempa tersebut berada di darat pada jarak 10 km arah barat laut Wonosobo, kedalamannya 11 km. Namun hingga kini belum diketahui dampak yang ditimbulkannya. Demikian informasi gempa bumi hari ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dengan saya, Alisa Rotel News. Hari ini tanggal 31 Mei hari Jumat 2024. Pantau cuaca di sore hari ini mendung-dung-dung, tapi tidak hujan, cuma mendung saja. Nah, cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga warna yang terdampak kempak, terutama daerah Morawali. Jadi ketabangan dan kesabaran. Dan semoga tidak terjadi gumpah sesuatu di Morawali dan Pemusunggu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video saya melihat-lihat pohon. Nah, ini guys pohon hantorium yang sudah dewasa. Itu bijinya banyak. Ini namanya hantorium cemani. Ini yang masih remaja. Itu banyak kan. Buahnya, daunnya bagus. Wow, udah gede gini, buat taruh di luar. Dulu mahal ini. Dulu sekarang udah murah harganya. Oke guys, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh.